Pemirsa Jelang Hari Raya Nyepi tahun baru syaka 1945, Bupati Nyoman Giri Prasta menyerahkan dana kreativitas hingga 8 miliar rupiah lebih kepada seluruh seketruna di Kabupaten Badung. Bantuan diberikan sebagai bentuk dukungan pada aktivitas generasi muda dalam pembuatan ogogo dengan menggunakan bahan-bahan yang rabah lingkungan. Bertempat di Balai Budaya Girinata Mandala Tuspembadu, bantuan dana kreativitas dengan total 8 miliar 910 juta rupiah diserahkan Bupati Nyoman Giri Prasta kepada 594 seketruna di Kabupaten Badung. Masing-masing seketruna memperoleh 15 juta rupiah untuk membuat ogogo-ogo menyebut Hari Raya Nyepi tahun baru syaka 1945. Terkait pembuatan ogogo-ogo, seketruna diminta untuk menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan menghindari penggunaan plastik atau stereofoam. Ogogo-ogo juga dilarang membuat pemisar politik, pornografi, atau mengandung syara. Acara dirangkai dengan menyerahkan dana inovasi kepada 45 seketruna yang mengikuti Lomba Balai Ganjur dan Miniflog tahun 2022 lalu. Pemenang Lomba Balai Ganjur mendapatkan satu set gambelan Balai Ganjur, sementara pemenang Miniflog memperoleh hadiah kamera profesional. Bupati Badung Nyoman Gede Prasta menegaskan bantuan ini sebagai bentuk komitmen dirinya dan pemerintah Kabupaten Badung untuk mendukung kegiatan Nyewana. Menurut Gede Prasta, pembangunan daerah juga harus diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia. Generasi sekarang itulah merupakan generasi Z. Artinya apa? Generasi Z itu adalah generasi yang ada di era teknologi dan informasi. Itulah maka kami di Kabupaten Badung selalu giatkan untuk hal ini sehingga betul-betul menjadi sebuah kekuatan. Sehingga pembangunan wilayah Kabupaten tidak hanya pembangunan dalam bidang fisik. Ini harus juga dilaksanakan pembangunan dengan sumber daya manusianya yang kita kenal dengan karakter building ini. Nah inilah yang kita perlu isi dengan baik sehingga betul-betul generasi muda, sekaturnal dan jiwa anak yang di Kabupaten Badung ini betul-betul bisa menjadi generasi yang mumpuni, kuat dan mandiri ke depannya untuk membangun Badung kita. Penyerahan dan kreativitas berlangsung meriah diwarnai dengan penampilan berbagai pertunjukan seni seperti senda tari yang mengangkat tema Hari Raya Nyepi. Dari Badung, Agus Sugiana, AINews, melaporkan. Terima kasih.